Intro 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 Oke boy, balik lagi sama gue Lirai, si channel Vellap, tetap udah terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, kali ini gue pengen ajak temen-temen pengen liat saksikan ini salah satu influencer nih, papan atas nih. Waduh, dia ceritanya baru beli mobil. Mobil itu bullying air EV, mobilnya yang kecil, listrik, compact, nah katanya mau ganti velg nih. Soalnya dia yang napsu banget, pengen ganti velg dong. Tapi maunya HSR, wah gila penasaran juga. Yaudah, kita langsung samperin lagi, kebetulan baru dateng juga nih si Baba. Halo! Hai! Dari, apa kabar? Apa kabar, ya Allah. Mantap, akhirnya nyampe juga ya gue kesini ya. Yoi. Ih, gil deh. Kecil-kecil ya. Yoi. Ini mobil apa sih pak? Ini, Wuling RV dah. Wuling RV? Kenapa lo mau beli Wuling RV yang mobilnya kecil kayak gini? Karena mobilnya bebas ganjil genap. Oh iya bener ya, bebas ganjil genap ya. Pajaknya murah. Murahnya tuh berapa tuh? Kan murah. 290 ribu. 300 ribu? Iya. Pajak mobil 300 ribu? Apa halah motor? Halah motor kan. Terus, bisa nekan pengeluaran bensin gue jauh banget. Bukannya udah gak ada pengeluaran bensin ya? Enggak jadi kan. Biasanya kan pakai bensin. Sekarang pakai listrik. Itu jauh banget. Oh di comfort ke listrik? Iya di comfort ke listrik sebulannya bisa jauh banget. Oh jadi judulnya penghematan. Penghematan. Dan satset. Satset-satset ya karena kecil ya? Yoi. Udah berapa lama sih bapak pakai Wuling RV ini? Alhamdulillah udah sebulan. Satu bulan? Baru sebulan. Gimana selama satu bulan lo ngerasain pakai mobil yang kecil? Kecil. Kecil. Yang pertama pasti kaget ya dah. Karena buat akselerasi itu gak gampang. Jadi kalau lagi ngebut. Gak gampang tuh maksudnya? Ya kita gak bisa sembarangan akselerasi gitu. Gak bisa sembarangan langsung batin kanan batin kiri. Gak bisa. Ugal-ugalan. Gak bisa. Ya memang gak boleh. Gak boleh. Karena ringnya juga. Bannya kecil. Dan size-nya juga gak gede. Bukan size ya. Kilometer. Kalau kita di mobil itu dibatesin sampai seratus lima. Apa seratus lima. Seratus lima kilometer per jam. Itu berarti ini ya. Limit atasnya ya. Limit ya. Mungkin karena dia juga berisik soalnya dah. Jadi kalau di atas ratus dia bilang batas kecepatan seratus. Jadi gitu. Dia per sepuluh detik. Mobilnya ngasih tau. Berisiklah. Batas kecepatan seratus. Iya. Batas kecepatan seratus satu gitu. Iya. Berisik. Jadi intinya yang pertama. Mobil ini gak bisa dipakai ugal-ugalan. Gak bisa. Emang gak boleh. Enggak. Maksudnya kan emang harusnya gak boleh. Harusnya gak boleh. Cuma kalau mau catet jadi gak bisa. Oke. Kalau telat tuh lu mau akselerasi gitu. Gak bisa. Jadi tetep bawahnya ya. Normalnya bawa mobil. Sampai, relax gitu ya mbak. Iya. Oke. Terus apa lagi. Impresinya. Itu kayaknya kekurangan mobil wheeling REV ya. Iya. Oke. Terus apa lagi. So far sih. Nyaman sih gue gak ada. Gak ada gimana-gimana. Dari. Dari dia punya kapasitas. Apa. Kursi belakang tuh. Cabinnya itu juga luas dah. Itu. Kursi belakangnya sorry ya. Kalau biasanya mobil-mobil kayak gini kan. Kursi belakangnya itu biasanya gak kepake kan. Iya. Ini kepake. Buat bawa orang masih. Bawa-bawa orang. Gue biasanya lima orang. Percaya gak lo. Lima. Lima orang. Yuh kasihan kamu nak. Tapi gak enaknya dia gak ada bagasi. Oh gak ada bagasi. Bagasinya tuh kecil banget. Sempit. Kalau buat bawa koper kayaknya gak bisa ya. Kalau bawa koper lu gak bawa orang. Oh oke. Jadi bangku belakangnya bisa diturunin. Bisa dilipet untuk bawa koper. Berarti masih bisa nih kalau mau bawa koper. Masih bisa. Tapi cuma buat satu orang. Lo bawa kenangan mantan gimana Pakir? Tuh dia. Kenapa tuh. Gak bisa soalnya. Bisa loh ajak mantan jalan-jalan pakai ini. Bisa. Bisa. Terus. Dari handling gimana handling? Handlingnya gak enak. Hah? Handlingnya gak enak. Orang kecil. Gak. Gak seenak ya relatif ya. Kalau menurut gue. Betul. Ini handling menurut gue gak enak. Karena faktor dari ringnya. Dari velg dan bannya. Iya. Size yang kecil ya. Size yang kecil dan. Mobilnya juga kecil ya. Gue takut mobilnya tuh kalau gue lagi. Makanya gue bilang akselerasinya gak enak. Jadi kalau lo mau. Apa ya. Lo mau zigzag-zig-zag. Lo pasti kayak patah jatuh roti. Iya. Apalagi tapak bannya kecil banget kan. Betul. Ini Wooling RV ini sebenarnya dia punya basic ring 12. Bannya berapa ya. Tuh 14570. 14570. 145mm. 145mm. Ring 12. Jadi dia tuh. Ban yang napak ke asfal tuh dikit banget. Iya. Gitu. Berarti sekarang. Berarti sekarang. Sekarang gue mau beli velg. Oke. Kita gantiin velg. Kita ganti velg. Supaya. Pertama. Untuk ubah handlingnya juga nih. Iya. Nanti bapak juga boleh review ya. Iya. Kira-kira handlingnya setelah naik ring. Karena kita akan naik ring nih. Naik. Mau berapa bapak? Gak mungkin dong. Mentok. Mentok. Ini mobilnya mini banget. Gak boleh 17 ya. Gak boleh. Oke. Ring 14 aja ya. 14 lah oke. Ring 14. Nanti boleh asal handlingnya. Tapi gue mau nanya. Kalau handlingnya menurut babak gak enak. Fun to drive nya gimana? Fun to drive nya adalah ketika lu bisa. Macet dan ada jalur motor. Yang kayak lu tau kan. Yang kadang udah 2 mobil. Disini gak bisa 3 mobil. Dia bisa jadi motor. Oh nyelak ya. Nyelak. Ini gak bagus nih. Nyelak nyelak nih. Jalur sepeda juga bisa. Gak boleh dong. Gak boleh. Maksudnya kalau dibilang bisa emang bisa. Oh bisa. Tapi ya sebaiknya jangan. Karena sudah ada jalur masing-masing. Oke. Tapi lu nyaman. Maksudnya lu suka gak? Nyetir pake si bowling RV ini. Kalau dalam kota gue suka. Luar kota enggak. Emang udah pernah keluar kota? Udah. Kepuncak. Kepuncak aja udah gak? Udah menurut lu udah gak begitu enak? Karena kita gak bisa. Maksudnya nge-charge bisa. Cuman kita deg-degan pulangnya kan. Oh iya. Kadang kan keluarga gue ada yang di puncak. Jadi gue nyamperin. Pulang pergi gitu. Jadi gue ngitung. Ngitung kilometernya. Nah. Gue pengen tanya nih. Kilometernya itu bener-bener sesuai gak sih? Enggak. Enggak. Let's say kan dibilang kan kayak. Baterai anda susah 100 km gitu kan? Enggak itu kayaknya 90. Oke. Tergantung kaki sih. Kayaknya 100 kmnya dia. Kalau lu AC gak nyala. Gas lu yang sopan. Kayak bensin juga. Oh oke. Iya kan. Konsumsinya tetep tergantung kaki kita nge-gas. Enggak gue kira kalau elektrik kan. Ibaratnya gini loh. Kalau bensin sama listrik kan bedanya. Kalau bensin tuh bener-bener. Nguap yang bisa nguap. Gas itu kan dia bener-bener. Guar. Ketarik banget kan. Sedot nih bensinnya. Lah kalau listrik kan gue bingung. Masa KWH-nya ditarik. Wut. Iya KWH-nya ketarik. Mungkin dia juga sih. Ya udah sekarang kita cari-cari dulu ya mbak. Kira-kira lu mau pakai velg apa? Let's go. Oke. Nah setelah nyari-nyari akhirnya bapak udah mutusin lu mau pakai HSR mirror ya. Iya. Karena retro. Karena retro. Emang masuk ya konsepnya? Iya soalnya dia kayak ada mirror gitu. Gemes kayak retro-retro gitu. Bagus banget ntar kalian lihat ya. Kenapa? Kenapa? Karena lu harus lihat. Enggak maksudnya kenapa babak mau pilih HSR? Gini. Gua tuh di mobil balap udah pakai HSR. Oh iya bener nih. 36 ya. Iya terus. Di F30 juga. Udah pakai HSR. Terus abis itu. Karena HSR ada dimana-mana. Lu juga lihat. Iya banyak. Pinggir jalan juga pakai HSR. Jadi menurut gua kalau mau kenapa-napa tuh. Paling gampang kayaknya deh. Karena ada dimana-mana. Karena banyak tokonya ya. Iya dan menurut gua brand lokal paling bagus. HSR. Mantep memang. Ya udah. Pasti kalau udah ganti HSR itu bak. Ntar udah bisa dapet yang namanya gratis nitrogen. Di? Di seluruh toko HSR. Tuh kan. Untung HSR. Gratis tambel bar. Gratis. Gak bayar? Gratis apa aja? Kalau pokoknya udah pakai pelak HSR. Kalau pakai pelak HSR gak bayar? Gak bayar. Itu udah gratis. Semua hidup. Semua hidup. Selama pelaknya masih dipakai. Love. Makanya. Dan gak perlu nunjukin apa-apa. Karena nanti kan kita tau nih. Vel-vel HSR tuh kan punya ciri HSR sendiri. Jadi ntar pasti orang-orang toko udah pada tau. Jadi ke toko ya. Gratis nitrogen. Balancing. Balancing. Sama tambel ban. Sama tambel ban. Iya. Kalau cari pacar gak bisa sih. Kayaknya gua pernah ada tambel ban di HSR. Masa? Iya. Bayar gak? Waktu itu pelaknya belum HSR. Lagi bayar. Bayar. Yaudah. Mbak sekarang gua siapin dulu pelaknya. Lalu kita langsung pasangin ke mobilnya. Oke? Oke. Let's go. Jadi gimana pak? Gua nyengir mulu. Bagus banget. Jualah nyengir mulu. Dapet jodoh ya? Enggak. Mama buat Miwa? Enggak. Dapet pelak yang sesuai. Gua kan pilih pelak tuh susah ya. Iya. Kita kasih liat. Gua dapet pelak sebagus ini coy. Gila gila. Gimana menurut bapak? Pas banget sama nih mobil. Gua suka. Retro-retro gitu. Ini setelah kepasang bener-bener baru keliatan ya. Iya. Tuh. Dan ini juga ukurannya dia plug and play. Jadi buat temen-temen yang punya wall yang air ini. Kau saya takut. Ini gua nambah dua ring loh. Iya. Naik dua ring. Naik dua ring. Ya dari dua belas ke empat belas ternyata gak gestruk loh. Gua kira bakal kayak gimana-gimana nih. Jaraknya juga masih aman. Masih aman banget. Kalau naik lima belas pun juga masih bisa. Tapi ada penyesuaian sedikit. Nah kalau misalnya mau bener-bener plug and play ya ini. Main di ring empat belak aja. Ganteng loh. Ganteng loh. Aduh. Udah pak jangan dilap-lap mulu. Gua tiap hari. Gua tiap hari kayaknya ngelapin velak dah. Hobi baru bapak-bapak. Tapi gimana? Seneng ya? Seneng dong. Ini bagus banget. Yaudah. Berarti selanjutnya tinggal kita tunggu nanti gimana pengalamannya Baba pake wheeling REW. Pakai velak yang sudah upgrade nih. Oke. Kalau pake orang-orang takut pake standar aja lah biar aman. Nah sekarang gua pengen tanya nanti Baba pengalamannya gimana pake ring 14 HSR di wheeling REW. Siap. Nanti gua kasih tau ya gimana ya. Siap. Thank you. Bagus banget. Thank you thank you. Ini kita untuk bannya. Oh iya bannya pake. Ntar dipotong dulu bagian itu. Enggak apa pak terus aja. Terus aja. Ntar masuk belakang lagi. Ntar itu bagian closing aja ya. Masukin dulu. Nah ini untuk bannya juga ini spesial nih bak. Bannya ini kita pake ZTEC ini. Ini ZTEC ini produk lokal juga. Oh iya. Iya dia satu pabrik lah sama Acelera sama. Ini pakenya itu ukurannya 155 55 ring 14. Jadi masih aman banget. Gak gestrot gak mentok. Udah bak dilahapin mulu eh. Tepujuk. Bagus banget ini mobil lah. Iya dah sumpah gua makanya gak boong. Yaudah pokoknya nanti abis ini gua minta. Apa ya. Pengalaman babak. Pake ring 14. Buat oling RRV seperti apa. Pasti. Silahkan di share aja. Siap. Oke sekali terima kasih banyak. Gua makasih. Coba liatin dulu dong bagus banget ini. Hei. 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 Gila. Kayaknya bawahnya gak belah velg mulu nih. Gua Lira sudah diri. Gua Hasan Ali Drus. Jangan lupa. Nonton terus HSR. Bukan. Jangan lupa. Pake velg HSR. Bukan. Jangan lupa. Like. Comment dan Subscribe. Bukan. Ingat. Ingat velg. Ingat HSR. ang warла. Ha haa hau. Ingat HSR